Ini tentang perjalanan gue menemukan cinta dan menetapkan pada satu pilihan yang tepat. Inilah petualangan Gading Martin dalam mencari tambatan hatinya kembali. Saya ketemu Lota memang baru sekali ini menghabiskan waktu. Penasaran seperti apa aksi selebriti ganteng ini? Maksudnya saya hanya berusaha untuk memperlakukan wanita dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi cerita yang baik buat saya dan Lota. Mencari Cinta hadir setiap Sabtu jam 3 sore di TransTV. Nah sekarang kita mau makan nasi uduk satu nampan nih guys. Bikin lapar kan? Pertama kita goreng lauknya dulu yuk. Ada ayam goreng. Sate usus. Dan empal sapi. Baru berendam di minyak aja. Udah bikin lapar banget kan? Di sini juga terkenal sama sambal dadakannya nih guys. Cabai dan bawangnya digoreng sampai setengah layu. Terus diulek. Dan ditambah bubuk penyedap deh. Nasi uduknya ditata di atas nampan. Kemudian dikasih garnish selada. Dan timun. Setelah itu ditaruhin deh ayam goreng. Tahu. Tempe. Sate usus. Dan gorengan-gorengan lainnya. Aku terkejut. Aku terkejut. Jadi ini apa sih Cez? Jadi ini adanya nasi uduk bro. Kenapa namanya nasi uduk bro? Gue rasa ini yang punya itu ramah banget sama orang. Emang kenapa tuh kalau ada orang lewat ke kedainya dia. Oh bro, uduk bro, uduk bro. Oh duduk bro. Ya, kan. Kecuali sama elu ya. Bukan lah. Sempit bro, sempit sama nasi uduknya. Sempit bro. Gak apa, kan kita makan terus. Yaudah benar. Nah guys, sekarang ini ada nasi uduk. Tapi ini nasi uduknya bukan sembarang nasi uduk guys. Lihat. Nyata diantara daun-daun hijau. Seperti pegunungan yang terlihat dari atas ke bawah. Ada apa aja nih? Ada ini nih. Ada apa namanya guys? Empal. Ada empal. Ini empalnya enak banget. Ini walaupun kelihatannya agak sedikit tebal. Tapi dia tuh renyah guys tuh. Hmm. Uuuuh. Tuh, lihat. Ya, tester dulu ini sambil dadakannya katanya edul banget ya. Eh. Seperti apa rasanya ya guys? Tuh, lihat. Beuuuh. Ini sih leheran-reheran lagi. Uh, ceritain dong. Uh, gusti. Apa rasanya? Aduh, rasanya dia itu seperti cinta terkendam. Eh gimana tuh kalau cinta terkendam? Tidak bisa diungkapi dengan kata-kata. Waduh, waduh, waduh. Cuma bertahan di mulut. Tapi pengen ngunyah terus. Karena rasanya tuh enak banget. Jadi enggak, dia berselancar di sini. Terus dia mau cepat-cepat gitu loh. Pengennya tuh dikunyah-kunyah mulu. Baru terus dikemborokan tuh. Ini sih bener-bener berarti kita harus cobain makan pakai nasi nih guys. Mari makan. Duh Gusti, sambelnya pas jatoh di atas nampan, serasa memanggil untuk dicolek. Makan ya guys. Mari makan. Ini nasinya aja udah enak. Udah enak? Serius? Oh kalau gitu aku akan nasi pakai ayam guys ya. Lihat ayamnya aja wangi dan tuh renyah banget guys. Coilin dulu ke sini, ke sambalnya. Terus pakai nasi. Gimana Cez? Aduh-aduh, matanya merah-merah begitu. Aduh guys. Kenapa, kenapa? Aku ini bercucul air mata bukan karena pedes ataupun perih guys. Kenapa? Tapi aku ngebayangin nasi huduknya, ayamnya, sambelnya, terus aroma bawang goreng, aroma daun pisangnya. Itu kayak terharu gitu ya. Kayaknya aku tuh gak bisa berkata-kata gitu loh Dimas. Terharu ya. Aku tuh kayak bahagia banget aku belum pernah nyoba makan se-enak ini. Serius ya? Jadi aku gak mau menyerah. Oke. Kamu tau kan? Di saat aku gak mau menyerah, aku pengen ngaduk-ngaduk nasi terus. Jadi aku pengen makan terus gitu loh Dimas. Iya harus lanjut ya. Mari kita coba makan nasi huduknya pakai empal Cez ya. Iya. Enak banget ya Dimas. Duh ini juga enaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gimana? Pakai sambel yang digoreng ini lebih belas lah. Serius. Soalnya dia tuh karena sambelnya pedas, dia melapisi nasi huduk ini dari gurihnya ada. Terus empuk-empuk dari nasinya ada. Rasa gurih di dagingnya juga ada. Lengkap sama rasa gurih dari sambelnya. Ustus goreng ditambah dengan sambel yang tadi disengahir-engahirin. Bentar-bentar Dimas, aku masih sepitus sama sambel ini. Ini enak banget Pak. Enak banget kan sambelnya kan? Sambelnya khas nasi huduk bro. Jadi ini hanya ada di sini. Dan ini aku cobain sekarang pakai ustusnya ya. Ustusnya emang gurih banget. Dan dia digorengnya pas enggak terlalu kering. Kadang-kadang kita ada ketemu sotih usus yang digoreng itu terlalu kering. Jadi pas digigit dia keras. Yang ini enggak pas banget. Apapun makanannya aku udah pakai sambel kan guys. Karena sambelnya di sini enak abis. Jadi menambah sempurna rasa nasi huduknya. Aduh-duh-duh. Bebeknya juga ini enak enak di ayamnya gitu. Coba lihat teksturnya juga. Empuk banget. Susah loh bikin bebek empuk. Susah loh? Tuh yuk yuk kita makan lagi guys. Sungguh makan kita kali ini meriah banget kan. Segala macam lauk pauk ada di atas nampan ini. Duh Gusti. Cez mau habisin semuanya. Nasi huduknya wangi dan gurih. Ditambah lauknya yang banyak banget. Jadi cocok deh dimakan bareng-bareng. Aku aja sampai enggak bisa berhenti makan nih guys. Tumisan cuminya harum banget. Sesaat lagi hanya dibikin lapar. Lapar terus. Sampai jumpa. Huuu! In your darkest night